Pak Ramburamu ini Pak ya? Miring ke utara Miring ke utara Ya udah lihat sendiri kan kondisinya Iya jalannya memang luar biasa ya Pak ya Terakhir di sini Yang mana Pak? Di sini nih terakhir 4 Terakhir di sini? Ya Jadi jalur penyelamatnya di arah sana? Sebetulnya seharusnya sebelah kiri Sebelah kiri Pak ya? Mulai sana tadi Masalahnya kan kalau Sebelah kanan kan harus motong jalan Iya kan? Jadi kejadian selama ini Kecelakaannya dari arah sana ya Pak? Iya Jadi mudah Wisata ke Pana Taruh perjalanan meneruskan perjalanan ke Parang Titis Biasanya gitu Atau jalan kembali pulang Pokoknya arah turun Arah turun ya Pak ya? Sebanyak kan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar saudaraku dimanapun anda berada Mudah-mudahan kabar baik Menyertai anda semuanya Amin ya Rupal Alamin Ini perjalanan saya dari Imogiri Menuju Bukit Beko ya Ada banyak cerita Terkait dengan Kasus kecelakaan rambut Perintas yang menewaskan belasan korban jiwa ya Kita menyusuri dari arah Imogiri Ya naik dan Berhenti di Bukit Beko Ya ada cerita apa aja di Bukit Beko Ya ikuti Debutan ini Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat semuanya Ya beginilah suasana Pasar Imogiri Bantul Dari jalan ini nanti kita akan pilok kanan Untuk naik ke arah Bukit Beko ya Yang masih masuk kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Yogyakarta Kabupaten Bukit Beko Kabupaten Bukit Beko ya 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 selamat menikmati ya bila mana anda menuju kawasan pembangunan ya dari arah Imo kiri ya tentu harus hati-hati karena jalannya ini meskipun jalannya bagus ya markanya jelas dan ini medannya lumayan berat ya banyak tanjakan ya berkelak-kelak terima kasih selamat menikmati 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 yang menjadi TKP dari kecelakaan tragis ya, bus wisata yang terjadi beberapa hari yang lalu. Ya, saat ini saya ada di Bukit Bego ya. Nah, ini bersama Pak. Siapa nih, Pak? Pak Garty. Pak Garty ya. Sudah berapa kali Pak Garty? Kalau untuk 3 kali. 3 kali ya? Pokasinya juga di sini ya, Pak? Sama. Sama ya? Sama. Memang ini curam atau gimana, Pak? Sebetulnya curam, terlalu curam. Enggak, cuma panjang. Panjang ya? Ya, untuk kemiringan itu panjang-panjang. Jadi main rem terus kan? Jadi harus main rem terus ya? Ya, jadi kebanyakan itu memplos. Memplos? Jadi waktu dari arah sana ya? Belandang? Oh iya. Oh iya. Kebanyakan itu yang kalah untuk pipa rem. Pipa remnya kalau ada yang dibuat. Oh iya, iya. Jadi saya sebenarnya Pak... Siapa Pak? Pak Garty. Pak Garty warga mana Pak? Pak Garty. Pak Garty. Pak Garty ya? Jadi Pak Garty menyaksikan 3 kali ya kejadiannya seperti ini? Bukan menyaksikan, cuma sudah 3 kali. 3 kali loh Pak ya. Kalau langsung... Langsung apa? Macaran dari nggak. Cuma kan lokasi tetap di sini jadi tahu. Cuma nggak tahu persis kejadiannya. Kayak apa tepnya, nggak tahu. Jadi kebanyakan remnya itu blong ya? Blong. Ya, mudah-mudahan. Main rem terus kan? Ya. Mudah-mudahan yang terakhir ya Pak ya kemarin? Ya, ini namanya Bukit Bego. Kenapa Pak disebut Bukit Bego nih? Nah, ceritanya gini. Dulu kan Bukit ini di Bego. Oh gitu ya. Tidak tahu lah untuk turut mana gitu ya. Ya. Cuma... Itu udah nggak. Ternyata ini untuk mengisi antri-antri. Jadi, jadi terbakar di Bego ya Pak ya? Gitu. Pak, dinamakan Bukit Bego itu gimana ceritanya Pak? Nah, begini ya. Dari awal itu, ini kan Bukit. Ya. Terus, pihak siapa gitu, memerlukan uruk. Nah, berhubung terus-terus di Bego terus. Tinggal ini. Bukit Bego-kecil ini. Cuma Bego-nya kan udah nggak ngantasi antrian truknya itu. Ya, terpaksa Bego-nya berhenti. Nah, ini sisa-sisa Bego ini terus sama warga sini dinamakan Bukit Bego. Bukit Bego. Iya. Ini masih wukir sari ya Pak ya? Iya. Bukan artian Bego itu goblok. Kalau Bego, nah goblok tapi Bego. Bego itu alat berat. Alat berat. Pak Gerti ini selain di sini ya Pak ya? Di sisi kanan, di sisi kiri juga ada ya Pak ya? Ini warga semua ya Pak ya? Iya. Dari warga juga kebanyakan komunitas. Komunitas ya Pak ya? Komunitas Gijang, komunitas Tril, segala macam. Ini tameng ya Pak ya? Iya. Buat tameng ya Pak? Iya. Dan Pak Gerti ini juga diusulkan ada ini ya, jelur penyelamat rencananya. Karena memang ini pertama yang dari salah Belandang ya Pak ya? Sering ya Pak ya? Iya Pak. Mudah-mudahan ini yang terakhir ya Pak ya? Juga ini. Kalau untuk harapan ke depan, kebanyakan warga itu minta bak pasir. Bak pasir. Nah untuk sebelah kanan. Untuk penyelamat. Nah bak pasir itu kan bisa untuk mengatasi remblong. Remblong ya Pak ya? Iya. Pak kita jalan-jalan ke sana Pak. Sini ya Pak ya? Ini mulai di Kasangban kapan Pak? Sudah 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu ya Pak ya? Oke Pak kita jalan. Tadi malam kan jadakan bikir bersama. Oh tadi malam ada mujadah ya di sini ya Pak ya? Bikir bersama ya? Bikir bersama. Meliputi 5 kelurahan. Oh 5 kelurahan, bikir bersama di sini ya Pak ya? Kelurahan, Bukir Sari. Bukir Sari terus? Bukir Redok, Timogiri, Bangunan, dan Muntuk. Dan Muntuk ya Pak ya? Harapannya ini yang terakhir ya Pak ya? Iya. Harapan semua warga, semua masyarakat ya inilah kejadian yang terakhir. Yang terakhir. Jangan sampai terjadi lagi. Nah ini ya. Ini dulu kejadian di sini. Ini besenya sampai sini ya Pak ya? Sampai itu. Sampai sini ya Pak ya? Itu apa? Rambu-rambu itu. Rambu-rambu ini Pak ya? Itu terakhir rambu-rambu. Nah ini ya Bukir Bikir Sari. Rambu-rambu. Saya masih bersama dengan Pak Karti ya, warga sini ya. Pedung Bueng. Pedung Bueng ya? Nah ini apa ya? Ini dipasang oleh relawan ya Pak ya? Relawan, warga ya? Relawan, warga, komunitas-komunitas. Komunitas-komunitas. Dan rencananya jalur penyelamannya di mana Pak? Di sini? Kalau jalurnya penyelamat itu yang pas sebenarnya di sebelah kiri. Sebelah kiri sana ya? Di jalan. Masalahnya kalau di sebelah kanan kan nanti nyebrang bahaya untuk lawan arah. Lawan arah ya Pak ya? Iya, lawan arah bahaya. Lebih bagus, lebih baik. Sebelah kiri. Sebelah kiri ya Pak ya? Iya. Oke Pakit. Kita ke sana dulu Pak. Jadi di seberang sana ya Pak ya? Jadi di seberang di sana itu. Jalur kiri dari atas ya Pak ya? Jadi terakhir kemarin sampai sini Pak? Pengiriman Pak? Sampai sini? Bodi bis sampai pas rambu rambu itu. Sampai rambu rambu ini? Iya. Pas rambu rambu itu. Pas rambu rambu ini Pak ya? Miring ke utara. Miring ke utara. Ya udah lihat sendiri kan kondisinya. Iya jalannya memang luar biasa ya Pak ya? Terakhir di sini. Yang mana Pak? Di sini ini terakhir. Terakhir di sini? Jadi jalur penyelamatnya di arah sana? Sebetulnya seharusnya sebelah kiri. Sebelah kiri ya Pak ya? Mulai sana tadi. Masalahnya kan kalau sebelah kanan kan harus motong jalan. Iya kan? Jadi kejadian selama ini kecelakaannya dari arah sana ya Pak? Iya. Jadi penundang wisata ke pengenang. Taruh perjalanan meneruskan perjalanan ke parang titis biasanya gitu? Parang titis atau jalan kembali pulang. Iya. Pokoknya arah turun. Arah turun ya Pak ya? Kebanyakan ya Pak. Oke Pak ini juga masih ada kolak TKP ini Pak ya? Nah ini. Jadi warga semalam itu ngelar acara pikir bersama berapa kabung Pak? Lima kelurahan. Lima kelurahan ya? Ya ini mudah-mudahan yang terakhir ya Pak ya? Iya. Harapan semua warga, semua orang ya itu kejadian terakhir. Tidak sampai terakhir lagi. Oke Pak, saya akan melihat Bukit Beko nih Pak. Makasih ya Pak ya? Iya. Tadi saya dengan Pak Karti dan Pak Karti mau melanjutkan perjalanan. Mau pulang. Mau pulang ya Pak ya? Habis ngarit ya Pak ya? Enggak, habis bikin bak. Bikin bak ya Pak ya? Bikin bak air untuk pump. Untuk pump ya? Dusun. Pump dusun ya? Iya. Makasih Pak ya? Sehat selalu ya Pak ya? Ya seperti inilah kondisi di Bukit Beko ya. Yang TKP. TKP Laka Lantas yang terjadi minggu lalu ya. Nah dengan kurban yang lumayan banyak. Nah ini. Stasinya disini. Dan saya akan menaiki Bukit Beko ini. Ya saya menaiki Bukit Beko. Nah pemandangannya memang luar biasa ya. Kalau dari sini kita bisa melihat suasana kota Bantul ya. Dari Bukit Beko ini. Nah ini Bukit Beko ya. Beko bukan Beko ya. Tapi Beko itu alat berat ya. Dulu karena ini ditambang untuk uruk ya. Nah ini ya. Bukit Beko. Ada semarnya. Patung semarnya. Ya inilah Bukit Beko saudaraku. Yang masuk wilayah kejamatan Imogiri. Atau Kapanewan Imogiri. Kabupaten Bantul. Daerah istimewa Yogyakarta. Dari Bukit Beko ini. Kita bisa melihat panorama kota Bantul dari kejauhan. Dan juga disana ada makam raja-raja Imogiri. Terlihat dari sini ya. Nah ini. Bukit Beko. Ada patung semarnya. Akhirnya udah sampai saya di Bukit Beko ya. Dimana lokasi ini menjadi sesuatu yang luar biasa ya. Menjadi tetengger ya. Mudah-mudahan musibah yang terjadi beberapa hari yang lalu. Hanya itu yang terakhir ya. Mudah-mudahan tetap aman ya. Mudah-mudahan jalur ini tetap aman dan nyaman untuk semuanya. Amin. Mudah-mudahan jalur ini tetap aman dan nyaman untuk semuanya. Ya ada patung semar ya. Saya masih ada di Bukit Beko. Ya inilah tetengger dari Bukit Beko ya. Patung semar ya. Nah pemandangannya luar biasa ya saudaraku. Tadi saya sampaikan disana ada makam raja-raja Imogiri. Nah disana kota Bantul ya. Dan kita juga bisa melihat perbukitan ya seribu ya yang membentang ya di perbatasan antar Bantul dan Jumgidu. Ya inilah TKP kejadian laka lantas dengan kurban yang lumayan banyak ya yang terjadi minggu lalu ya. Kemudian kemudahan kejadian itu adalah yang terakhir kalinya. Dan memang kalau kendaraan yang melewati jalanan ini ya. Jalan Imogiri menuju Telingo ke arah sejumlah objek wisata di Kecamatan Telingo. Hati-hati ya. Cek kondisi kendaraan. Dan juga yang paling penting adalah harus patuhi rambu-rambu ya. Dan ini garis ya. Banyak juga yang garisnya tidak putus-putus. Jadi dilarang untuk menyalip ya. Harus betul-betul patuhi rambu-rambu lalu lintas yang dipasang di kanan-kiri jalan ya. Kendaraan juga harus betul-betul fit. Cek kondisi rim. Ya. Rim, mesin, dan lain sebagainya harus betul-betul diperhatikan ya. Karena memang medannya lumayan ya. Jalannya berliku-liku. Naik ya. Dan ini lumayan panjang ya. Terus naik. Kalau dari Imogiri menuju arah Telingo ini terus naik ya. Berliku-liku. Menggak-menggok ya. Oke saudaraku. Ya. Saya akan meneruskan perjalanan menuju kawasan bangunan ya. Mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan peristiwa kecelakaan tragis yang terjadi minggu lalu. Merupakan yang terakhir kalinya. Amin. Amin. Ya. Visual ini kami rekam dari Jumat ya. 11 Februari 2022 ya. Saya melanjutkan perjalanan menuju Telingo ya. Kawasan wisata bangunan ya. Untuk menyusuri jalan Imogiri menuju Telingo Bantul ya. Dan jangan lupa ya kalau Anda ke Yogyakarta banyak sekali wisata di kawasan Telingo Bantul ya. Luar biasa pemandangan alamnya luar biasa. Ya. Bila melewati jalan ini sekali lagi hati-hati ya. Cek kendaraan. Juga pahamir kondisi jalan serta patuhi rambu-rambu lalu lintas. Mudah-mudahan pelestiran Anda ke kawasan bangunan ya. Sesuatu yang istimewa, indah, aman, nyaman ya. Semoga begitu ya. Mudah-mudahan. Ya ini tenda. Kemarin jadikan posko ya. Masih belum dibongkar. Ya ini ada warna putih ini adalah bekas ya olah TKP yang dilakukan oleh jajaran polda daerah timur Yogyakarta. Ini ban-ban yang dipasang belum lama ini ya. Seperti tameng atau pemper ya. Bila mana ada kendaraan yang rimnya blong. Masih tertahan di sini ya. Tidak menabrak teping Bukit Beko ya. Ya. Saya masih berada di kawasan Bukit Beko ya. Bukit Beko ya. selamat menikmati selamat menikmati